Seribu peserta dari berbagai elemen akan mengikuti ekspedisi menyusuri NKRI dengan koridor Papua Barat. Tujuan digelarnya ekspedisi NKRI untuk mendapatkan sebuah data otentik mengenai potensi dan kondisi alam, sosial dan budaya yang ada di masyarakat yang menjadi lokasi ekspedisi. Ekspedisi NKRI kali ini merupakan yang ke enam kalinya yang telah digelar TNI Angkatan Darat sejak tahun 2011 lalu. Selama tiga tahun wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara Timur jadi lokasi penjelajahan dan penelitian. Papua Barat menjadi daerah tujuan ekspedisi untuk mendapatkan sebuah data otentik mengenai potensi dan kondisi alam, sosial dan budaya yang ada di masyarakat Papua. Menurut Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, kegiatan ini bukan sekedar penjelajahan biasa, namun harus menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi pengetahuan, pelestarian dan pembangunan di Indonesia. Bukan hanya TNI yang ikut dalam penjelajahan ini, namun komponen Polri, mahasiswa dan beberapa organisasi masyarakat serta kemubungaan pun dilibatkan. Bahwa ekspedisi NKRI yang dilakukan oleh kantor Kemenko PMK sudah dilakukan, ini yang ke-6 kali koridornya adalah koridor Papua Barat, ya saya berharap bahwa semua peserta ekspedisi NKRI itu bisa melaksanakan tugas dan fungsi serta kebajibannya dalam mendata, memfasilitasi flora dan fauna yang ada di Papua Barat. Seluruh peserta telah diberikan pembekalan serta pemahaman, sehingga memiliki kesiapan yang optimal dalam mengikuti ekspedisi selama kurang lebih 4 bulan. Peserta ekspedisi pun akan melakukan serangkaian kegiatan penjelajahan dan penelitian di lokasi ekspedisi. Wilayah Papua Barat dipilih karena daerah tersebut memiliki potensi alam cukup besar, sehingga perlu untuk diteliti dan didalami. Selama ekspedisi, kegiatan akan difokuskan pada pengenalan wilayah, pencatatan sumber daya alam dan penelitian ilmiah, peningkatan kesejahteraan serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.